Halo-halo para pencari fakta Bahwa Pak FS ini melakukan tembakan, dua tembakan Masih tentang kasus pembunuhan berencana Brigadir J Yang sampai saat ini masih dalam proses penyidikan Setelah penetapan empat tersangka dan Verdi Sambola Yang menjadi otak dari pembunuhan berencana ini Pemeriksaan sebagai tersangka yang dilakukan Dan kebenaran mulai bermunculan Dari Verdi Sambola yang menjadi tersangka Kini istrinya yaitu Putri Chandrawati Juga ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka Yang ikut dalam skenario pembunuhan berencana Brigadir J Di segmen kali ini, Mimin kembali mengulik fakta-fakta Serta keterkaitan Putri Chandrawati Terhadap kasus yang berawal dari pemicu sebagai korban pelecehan Menjadi tersangka yang merencanakan Setelah pemeriksaan dilewati, Verdi Sambola sebagai tersangka Dan otak pembunuhan berencana Brigadir J ini Dan segala skenario palsu yang dari awal disusun Serta semua bukti-bukti yang sengaja dirusak dan disingkirkan Telah diakui doi sebagai bagian dari rencana Dilansir dari Buka Mata Narasi Newsroom Bahwa dalam proses pemeriksaan, FS mengakui secara belak-belakan Bahwa dialah yang menyusun dan merencanakan semuanya Sampai pada mengubah TKP berdasarkan penjelasan dari Ketua Komnas HAM Meski tidak secara langsung, FS mengaku ikut menembak Namun berdasarkan keterangan Barada E Bahwa FS melakukan dua kali tembakan Namun pengakuan tersangka masih pada laporan awal kasus Bahwa laksan utamanya memerintahkan dan merencanakan pembunuhan Brigadir J Berdasar pada laporan sang istri Tentang pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J Namun sampai saat ini penyidik masih menelusuri hal tersebut Setelah dugaan pelecehan seksual terbukti sebagai laporan palsu Sehingga Putri Candrawati tersangka Terlibat dalam perencanaan kasus pembunuhan berencana ini Terdapat pelanggaran pasal 321 KUHP Yang dikenai keduanya tentang penyebaran informasi bohong Dan menfitnah orang mati Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Menjadi saksi kunci sekaligus tersangka pada kasus ini Serta tidak terbuktinya terjadi pelecehan seksual Terhadap istri Ferdi Sambu Pemeriksaan yang dilakukan pada Putri Candrawati Istri Ferdi Sambu Mengungkap fakta baru yang membuat PC menjadi tersangka Dan terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini Berdasarkan ungkapan dari Dirti Pidu Mbareskrim Polri Bridgen Andirian Bahwa terdapat dua bukti yang menetapkan PC menjadi tersangka Yaitu keterangan saksi dan digital video recorder CCTV Penetapan PC menjadi tersangka setelah pemeriksaan beberapa saksi dilakukan Bukti dari sejumlah rekaman CCTV yang diperoleh memperlihatkan keberadaan Putri Candrawati Berada di lokasi TKP Inilah yang menjadi bagian dari circumstantial evidence Atau barang bukti tidak langsung Yang menjadi petunjuk bahwa PC Ada di lokasi sejak di Saguling Sampai di Rentiga Dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Ungkap Andi dalam konferensi PERS di Mabes Polri Lika-liku kasus pembunuhan Brigadir J ini benar-benar membuka mata kita Ada kekuasaan yang semena-mena serta kubu yang mengatur dan menghalangi sebuah kebenaran Bahkan dengan terang-terangan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso Mengatakan bahwa terdapat geng mafia Yang membantu serta menutup-nutupi ekskadif Humas Polri Irjen Ferdi Sambu Dalam kasus pembunuhan berencana ini Mereka yang berusaha menghilangkan jejak bukti yang sebenarnya Bahkan nih Menko Polhukam Mahfud MD Juga ikut bersuara dan menyebut bahwa terdapat kerajaan Sambu dalam internal Polri Karena ini tak bisa dipungkiri Ada kelompok Sambu sendiri ini Yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya Seperti Suk Mabes yang sangat berkuasa Kekuasaan yang dimiliki FS terlihat dari delapan ajudan yang dimilikinya Secara tidak langsung memperlihatkan bahwa terdapat sebuah perbudakan berkedok ajudan Di zaman modern ini Secara terang-terangan terlihat FS tidak menghargai pendidikan polisi Sebagai pelayan masyarakat Malah dijadikan sebagai pengawal untuk keperluan pribadi Sungguh sangat miris Dengan pangkat dan jabatan selalu menjadi pegangan kuat Agar dapat memperalat bawahan Kamu bisa lihat foto bersama ini dengan postur gagah dan berani Terdapat delapan ajudan FS yang bersusun Terdiri dari Brigadir Nofrihan Shah Yosua Huta Barat Atau Brigadir J yang dibunuh Baradarijat Eliezer Pudihang Lumiu Atau Baradae sebagai pelaku penembakan Sekaligus tersangka Delapan ajudan inilah yang mendapat perintah serta iming-iming Sekaligus ancaman untuk melakukan apapun yang diperintahkan Sebab kuasa penuh dimilikinya Di antara ajudan inilah pula Terdapat korban pembunuhan berencana Hingga menjadi alat untuk masuk ke dalam skenario rencana pembunuhan Perjalanan kasus ini sangatlah panjang dan rumit Banyak kubu yang terlibat Dan berusaha untuk menyembunyikan kebenaran Sungguh Keangkuhan atas kuasa yang dimiliki Merusak citra yang ada Terima kasih kerana menonton!